Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemkot Pare-Pare Serahkan Kua PPAS Tahun 2017 Kua PPAS Tahun 2017, PAD Pare-Pare mencapai 140,34 miliar Tahun Panpaui bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan Penyerahan Kua PPAS played by rapat paripurna yang dihariri oleh para anggota DPRD Sekretaris Daerah Kota Parepare, Pimpinan SKP Deringku Pemerintah Kota Parepare, para lurah dan camat, serta para asisten dan staff ahli. Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelapon Anggaran Sementara atau Kua PPAS APBD Pokok tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rabu 9 November 2016. Rapat Parepure DPRD dengan agenda penyerahan Kua PPAS tersebut dipimpin Ketua DPRD Insinyur Kahruddin Kadir didampingi dua Wakil Ketua, Rahmat Samsu Alam dan Andi Pirdaus Colong. Wali Kota HM Taupan Pawe dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin penting terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelapon Anggaran Sementara tahun 2017, diantaranya memberikan arah dan pelaksanaan Kebijakan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perdapatan dan Pelajar Daerah Tahun Agar 2017 adalah, satu, memberikan arah dan pelaksanaan program Kebijakan Pembangunan yang merupakan penyabaran Kebijakan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerima daerah. Dua, sebagai acuan dalam menyusun prioritas dan pelakon anggara sementara PPAIS tahun 2017. Tiga, sebagai dasar bagi tim anggara pemerintah daerah untuk menilai rencana kerja dan anggara satuan kerja perangkat daerah buatan berpada tahun 2017. Empat, sebagai dasar bagi tim anggara pemerintah daerah untuk menilai rencana kerja dan anggara satuan kerja perangkat daerah Penyerahan kuah PPAIS tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekretaris daerah Mustafa Mapangara, pimpinan SKPD, lingkup pemerintah kota Parepare, para lurah dan camat, serta para asisten dan staf ahli. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia, sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh, antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut pembantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh... Anda masih menyaksikan tayangan seputar pare-pare peduli. Pemirsa, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Pare-Pare 2017 ini diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,69% jika dibandingkan dengan APBD perubahan pare-pare pada tahun 2016. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pare-Pare dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelapon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun 2017 diproyeksikan mencapai 140,34 miliar rupiah lebih, meningkat sebesar 2,33 miliar rupiah atau 1,69% dibandingkan dengan target PAD pada APBD perubahan tahun Anggaran 2016. Hal ini disampaikan Wali Kota Pare-Pare dalam acara penyerahan Drap KUA PPAS di Gedung DPRD Kota Pare-Pare Rabu 9 November 2016. Pendapatan asli daerah pada komponen pendapatan asli daerah pada rancangan APBD ini, targetkan sebesar 140,34 miliar rupiah lebih atau meningkat sebesar 2,33 miliar rupiah lebih atau 1,69% apabila dibandingkan dengan target pada APBD perubahan tahun Anggaran 2018. Dua, dana penimbangan. Komponen pendapatan dari dana penimbangan, yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, dan dana insentit daerah dengan estimasi anggaran pada tahun pada rancangan APBD tahun Anggaran 2013 ini menjadi sebesar 644,38 miliar rupiah lebih atau berkurang sebesar 200,10 miliar rupiah lebih atau 23,63% tidak dibandingkan dengan Anggaran Perubahan tahun Anggaran 2016 yang dimiliki sebesar 844,59 miliar rupiah. Sementara itu, APBD Kota Parepare pada tahun 2017 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,69% jika dibandingkan dengan APBD Perubahan Parepare pada tahun 2016 sebesar 1,195 triliun lebih. Di bagian lain sambutan wali kota, HM Taupan Pawe mengingatkan jajarannya untuk melakukan efektivitas anggaran dan senantiasa memperhatikan 3 taat yakni taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Pemirsa Wali Kota Parepare HM Tomatpowe bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Hari Pahlawan yang dikelar di lapangan Upacara Binali Bukato Wali Kota Parepare yang jatuh pada 10 November yang lalu Wali Kota Parepare HM Tomatpowe Wali Kota Parepare HM Tomatpowe bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Hari Pahlawan di lapangan Upacara Binalipu Kantor Wali Kota Parepare Kamis 10 November 2016 Peringatan Hari Pahlawan ini diikuti para peserta upacara yang terdiri dari PNS, Prajurit TNI, Polres Parepare, Brimob, para Legiun Petran, dan para pelajar Wali Kota Parepare HM Tomatpowe dalam pidatonya membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Kofipah Indar Parawangsa mengatakan Beringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November adalah momen reflektif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam mengisi kemerdekaan Peringatan Hari Pahlawan 10 November tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen reflektif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan Peringatan tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai pertempuran pertama terbesar antara pasukan Indonesia dan memperken asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan memandang kemerdekaan jiwa yang sangat besar Turut hadir dalam kegiatan ini dan Rem 142 Taro Adat Taro Gauk Kolonel Inpantri Tan Diobudi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Ketua Tim Penggerak PKK serta undangan lainnya Baik, pemirsa tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan seputar pare-pare peduli Untuk ada yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini Anda bisa mengakses kami di www.parepareportal.go.id Akhirnya saya Ernie Wati mewakili tim redaksi yang bertugas memucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton